Inilah suasana kesibukan para petugas di TPS 05, Pasir 2, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara, Sabtu siang tadi, 27 April 2019. TPS ini melaksanakan pemengutan suara ulang atas rekomendasi Badan Pengawasan Pemilu. Menurut Bawaslu, pengulangan ini dilakukan karena persoalan administrasi dan pendataan pemilih yang kurang teliti. Untuk teman-teman di KPPS ini lebih mawas, lebih teliti untuk memperhatikan warga yang memilih ini betul-betul warga di sekitar TPS terdaftar dalam DPS. Agar tidak terjadi kesalahan serupa, sebelum masuk ke bilik suara, semua surat kelengkapan diperiksa untuk memastikan pemilih adalah benar warga yang terdaftar untuk memilih di TPS ini. Jadi di dalam wilayah kami ada dua TPS, nanti kami terus cek dengan TPS 04, kalau yang KTP dia datang, dia mau nyoblos, kita cek ke TPS 04. Kalau di TPS 04, DPS 04 itu kalau ada nama, berarti kita tidak layani karena dia sudah coblos di TPS. Kecuali kalau di TPS 04 itu dia tidak ada nama, kami layani. Karena kemarin waktu serentak itu kan ada warga juga yang coblos di sini, dia tidak ada di DPS. Jadi kita terus cek dulu ke DPS 04. Daftar pemilih tetap untuk TPS ini berjumlah sekitar 200 lebih pemilih. Ini belum termasuk yang menggunakan EKTP maupun surat keterangan dari kelurahan setempat. Hingga berita ini ditayangkan, proses pemilihan masih terus berlangsung di TPS 05 Pasir 2 Kelurahan Tanjung Ria, Ceepura Utara. Tim Liputan, Video Papua